Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi surahui sodri waeserri amri wahlu uglata milita niyafkohu kauli. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya, Dr. Rizki Suganda, akan membawakan kuliah mengenai gizi kerja dan gaya hidup sehat pada pekerja. Agenda yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai definisi gizi kerja itu apa. Lalu, dasar-dasar hukumnya itu apa. Kebutuhan gizi tenaga kerja seperti apa. Kemudian, bagaimana hubungan gizi kerja dengan produktivitas para pekerja. Lalu, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi gizi kerja. Kemudian, apa saja sih masalah dan bagaimana upaya penerapan gizi kerja pada suatu perusahaan. Dan, gaya hidup sehat yang dapat diaplikasikan selama bekerja. Oke, kalau misalnya kalian melihat gambar seperti ini, apa yang kalian pikirkan? Bagaimana caranya dia bekerja? Mungkin dia bisa saja bekerja, tapi mungkin work from home terus ya, UEFA terus. Karena untuk berjalan saja, sulit. Sama dengan halnya seperti ini, apa yang kalian pikirkan? Ini mungkin untuk masuk kendaraan umum saja agak sulit. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Kalau misalnya tadi, overweight atau obesity, ini underweight. Kalau underweight, lebih mudah terinfeksi. Lebih mudah sakit, lebih mudah terinfeksi oleh microorganism. Bakteri ataupun virus. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti pekerjanya bisa jadi lebih sering sakit. Kalau seperti ini? Ya, mungkin ideal ya. Kalau misalnya dari sisi penampilan, Ataupun dari sisi komposisi tubuh. Tapi mudah-mudahan mentalnya juga sehat. Oke, sebelum kita maju ke pembahasan berikut. Saya ingin tanya dulu nih. Mengapa kita pelajari gizi kerja? Coba adik-adik pikirkan. Selamat kurang lebih satu menit. Mengapa kita pelajari gizi kerja? Sudah terpikirkan? Baik. Mungkin jawaban dari teman-teman berbeda-beda ya. Ada yang, waduh, kalau misalnya kegemukan, seringnya untuk naik tanggal saja susah. Kalau misalnya terlalu underweight gitu. Nanti untuk melakukan sesuatu, angkat-angkat barang, kapabilitasnya, kapasitasnya itu kurang. Oke. Ya, mungkin ada jawaban dari teman-teman macam-macam ya. Kita lihat dulu video berikut. Rethinking Healthy Eating in the Workplace Brought to you by the Ontario Society of Nutrition Professionals in Public Health Food. It's essential for life. We need it to work, live, and play. It's interesting though. 3 out of 4 Canadians believe they follow a healthy diet. But only half of a percent actually meet Canada's Food Guide's recommendations every day. That's only one. In every 200 people. Still, many Canadians want to stay healthy, and are fully aware that a poor diet can lead to the increased risk of disease. And yet, we continue to see disease rates climb. Which leads us to ask the question, What's going on? Well, this issue is bigger than just us. It's actually our food environment. There are many things that influence what, and how, we eat. And this holds true, even in the workplace. Given that we spend almost seven and a half hours every day at work, it's time we start paying attention to improve workplace nutrition environments. How? We'll start by looking around. Seeing what's served in cafeterias, or available at vending machines. What's served at meetings. How are celebrations held. Is food sold as a fundraiser? What are the food preparation facilities like? It doesn't matter what you do, or where you work. There's an opportunity for change anywhere. It's worthwhile to consider. Does your workplace support a healthy eating environment? Embrace the need for action to create a healthy workplace nutrition environment. Join the movement. Apa itu gizi kerja? Gizi kerja adalah gizi yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan untuk meningkatkan rejeki kesehatan tenaga kerja sehingga tercapai produktivitas dan efisiensi kerja yang setinggi-tingginya. Jadi, di sini kita lihat ada beberapa poin dari definisi gizi kerja, yaitu gizi ini harus sesuai dengan jenis pekerjaannya. Dan gizi ini dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Lalu, dengan meningkatkan derajat kesehatan, maka tercapai produktivitas dan efisiensi kerja yang baik. Ini dasar-dasar hukumnya. Ada dari PMP no. 7, kemudian dari Surat Edaran Menaker Trans, 1979, tentang pengadaan kantin. Lalu ada dari Surat Edaran Dirjen Binawas, tahun 1989, tentang perusahaan catering. Dan juga ada instruksi menaker, ya, tahun 1989, tentang peningkatan pengawasan penertiban terhadap pengadaan kantin dan toilet di perusahaan. Ini dasar-dasar hukumnya. Jadi, kita sudah mempelajari definisi gizi kerja dan juga dasar hukum. Jadi, masih ada 1, 2, 3, 4, 5 lagi nih. Yang kita bahas. Jadi, bagaimana zat gizi yang diperlukan oleh tenaga kerja? Zat gizi yang diperlukan oleh tenaga kerja sama seperti halnya dengan yang lain, dengan yang bukan tenaga kerja. Dari zat gizi, ya, sisi zat gizi. Ya, mereka memerlukan tetap karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, ya. Jadi, makronutrien, mikronutrien tetap diperlukan. Lalu, yang bagus seperti apa? Gizi seimbang. Gizi seimbang atau balanced diet itu maksudnya apa? Yaitu, seimbang dari sisi komposisi. Makronutriennya. Lemaknya 20-30% dari total kalori. Proteinnya 10-20% dari total kebutuhan kalori tiap hari. Dan karbohidratnya 45-65% dari total kebutuhan kalori. Kebutuhan total kalori tiap orang berbeda-beda. Ya, mungkin kalian masih ingat rumus TDE atau Total Daily Energy Expenditure atau TEE atau Total Energy Expenditure yang kita bahas waktu tingkat pertama. Masih ada yang ingat rumusnya? Ya. Ada yang ingat, ada yang enggak. Dari TDE atau TEE itu sama dengan DNR plus SDA atau TEF plus AF. Apa itu? BMR, basal metabolic rate ya, pokoknya basal metabolic nih ditambah dengan Specific Dynamic Action atau Thermic Effect of Food itu yang dari makanan ketika energi yang keluar ketika kita mencana makanan kemudian plus aktivitas fisik. Faktor-faktor nafas aja ya menentukan kebutuhan gizi seseorang ini ada ukuran tubuh ya seperti tinggi badan, berat badan itu menentukan basal metabolisme juga nanti saya akan membahas mungkin emang yang hebat basal metabolisme ini usia jenis kelamin kegiatan sehari-harinya seperti apa kemudian kondisi tubuhnya apalagi sedang sakit atau tidak kemudian keunggungan kerjanya apakah panas atau dingin itu menentukan kebutuhan gizi seseorang ya kebutuhan gizi tenaga kerja nah ini yang tadi saya bahas mengenai TEE atau TDE ini ditentukan oleh BMR metabolisme atau BMR penguruh makanan atau spesifik dynamic action kemudian aktivitas atau aktivitas fisik atau kerja otot ini yang AF faktor yang mempengaruhi basal metabolisme atau BMR itu ada luas permukaan tubuh dilihat dari tinggi badan berat badan karena rumusnya ada yang dari Harris Benedict ada yang rumus dari Saint Miflin Miflin Saint-Geor ada yang rumus dari Kech McArdle nanti bisa dilihat lagi kuliah di tingkat pertama atau di MS mengenai apa ya mengenai itu kesimbangan energi kalau tidak salah lalu dari usianya usia 20 sama usia 30 sama usia 40 tahun itu berbeda semakin umur bertambah itu metabolismenya semakin lambat makanya asupannya juga di adjust jenis kelamin laki-laki dan wanita beda dari rumusnya terlihat beda ya iklim dari cuaca dingin kita tinggalnya atau tinggalnya di cuaca yang tropis berbeda katanya perbedaan ras juga berbeda kemudian di sebelumnya dan penyakit apakah penyakit hipertiroid ini pernah kita bahas di waktu tingkat 1 ini mungkin hanya sedikit refreshing aja mengingat mengenai rumus haris dan benedik seperti ini lalu untuk penghitungan cepatnya dapat digunakan rumus pria 1 kalori per kilogram berat badan per jam mungkin ini nanti akan kita pakai di selanjutnya ya nah dari BSN atau SNI 7269-2009 itu ada standar penilaian beban kerja berdasarkan tingkat kebutuhan kalori menurut pengeluaran energi menetapkan prinsip penilaian peralatan penilaian dan prosedur kerja penilaian pengukuran berat badan pengamatan aktivitas tenaga kerja dan perhitungan beban kerja tenaga kerja di tempat kerja panas atau tempat kerja lainnya penilaian beban kerja berdasarkan tingkat kebutuhan kalori menurut pengeluaran energi itu nanti kita kita bahas dulu ya beban kerja itu apa yaitu beban yang dialami oleh tenaga kerja sebagai akibat pekerjaan yang dilakukan olehnya lalu metabolisme basal itu apa energi minimal yang diperlukan tubuh untuk mempertahankan proses-proses hidup yang mendasar dalam satuan kalori persatuan waktu kerja ringan adalah pekerjaan yang membutuhkan kalori untuk pengeluaran energi sebesar 100 kcal per jam sampai dengan 200 kcal per jam kerja sedang itu 200 sampai 350 kerja berat itu 350 sampai 500 kcal per jam untuk cara penilaian kita mengetahui dulu prinsip dari penilaian beban kerja ya prinsip penilaian beban kerja dilakukan dengan mengukur berat badan tenaga kerja mengamati aktivitas tenaga kerja dan menghitung kebutuhan kalori berdasarkan pengeluaran energi sesuai tabel pengeluaran beban kerja alat-alat yang dibutuhkan adalah stopwatch dan juga timbangan berat badan dan juga mungkin mikro toa atau stabil meter prosedur kerjanya ukur berat badan tenaga kerja tersebut dengan menggunakan digital atau balance scale kemudian amati aktivitas kerja tenaga kerja pertama amati setiap aktivitas tenaga kerja kategorinya seperti apa kategori jenis pekerjanya dan posisi badannya bagaimana sekurang-kurangnya 4 jam kerja dalam 1 hari kerja dan diambil rata setiap jamnya kemudian hitung dan catat waktu aktivitas tenaga kerja dengan menggunakan stopwatch beban kerja setiap aktivitas kerja tenaga kerja dimilai dengan menggunakan lampiran A nanti lampiran A akan saya berikan kemudian hitung rata beban kerja berdasarkan dikat kebutuhan kalori menurut pengeluaran energi dengan menggunakan rumus ini rumusnya rata beban kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut yaitu rata beban kerja nanti ada BK1 dikali T1 yaitu Tnya adalah waktu BK itu ada beban kerja per jam T ini adalah waktu dan T1 T2 itu adalah waktu sesuai aktivitas kerja tenaga kerja 1, 2 dalam 1 menit nanti dikali 60 kcal per jam MB ini untuk metabolisme basal untuk laki-laki yang tadi saya juga sempat sampaikan berat badan dalam kg dikali 1 kcal per jam untuk wanita dikali 0,9 kcal per jam jadi totalnya adalah rata beban kerja per jam ditambah metabolisme basal ini perkiraan beban kerja menurut kebutuhan energi ya ini lampirannya seperti ini jadi kalau misalnya aktivitas kerjanya kategori pekerjaannya 1 berarti yang nomor 1 posisi badannya 1 berarti pekerjaan dengan tangan pada posisi duduk oke maka aktivitas kerjanya adalah 0,3 ditambah 0,3 sama dengan 0,6 oke contoh seorang tangga kerja laki-laki umur 28 tahun berat badannya 64 kg melakukan pekerjaan menampah besi selama berdiri ya selama 30 menit duduk mengemas barang selama 10 menit berjalan membawa besi dengan berat 5 kg selama 7 menit dan meminahkan barang seberat 3 kg sambil berjalan mendaki selama 10 menit dalam kegiatan ini kebutuhan kalori menurut pengeluaran energi dari aktivitas tenaga kerjaan dikeluarkan oleh tenaga kerja dapat dihitung sebagai berikut pertama pekerjaan menampah besi ini kan pekerjaannya dengan dua tangan nih dilakukannya sambil berdiri berarti masuk kategori ya termasuk yang nomor 3 kategorinya yang kedua posisi badannya dua mungkin saya akan ingatkan lagi di lampiran bisa dilihat lagi ya karena ini saya tidak bisa mundur lagi merekod ini kemudian dua pekerjaan membawa beban 5 kg lalu pekerjaannya dengan satu langan sambil berjalan termasuk yang nomor 2 kategori 2 posisi badannya 3 jadi karena berjalan posisi badannya berjalan jadi yang nomor 3 lalu pekerjaan mengemas barang ini pekerjaannya dua langan tapi sambil duduk berarti kan posisi badannya satu duduk dua langan itu nomor 3 ya kategori 1 karena ini yang mengemas barang lalu pekerjaan memindahkan barang pekerjaan dengan menggunakan gerakan badannya dilakukan sendiri bekerja mendaki oh bekerja mendaki itu posisi badan 4 lalu kemudian ini maksudnya nomor 4 kategori 2 karena pekerjaannya dengan menggunakan gerakan badan itu nomor 4 jadi rata-ratanya bagaimana beban kejar ratanya 2,85 dikali 30 ditambah 4,6 dikali 7 ditambah 1,55 kali 10 ditambah 12,55 kali 10 ini dari menit 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 bagi 30 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 10 ditambah ditambah yang waktu dikali 60 sama dengan 271 kemudian kemudian per jam kalau meminta abad semua bahasanya bagaimana 54 jadi total beban kerjanya sama dengan 271,8 ditambah 64 sama dengan 335,8 kilokolori per jam jadi karena ini diantar 300-500 kilokolori per jam beban kerja tenaga kerja tersebut termasuk kategori berat tersebut 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 tersebut